Karena dengan ujian ini, dengan musibah ini, aku diberikan dan untuk dikaruniakan kesabaran. Ini pemahaman ilmu yang sangat dalam ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala tadi mengatakan dalam Al-Baqarah, surah nomor 2, 155, Mubasyirissabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat lain, innama yuaffas sabiruna ajram bukhayri hisab. Sebenarnya, orang-orang yang sabar akan diberikan balasan tanpa ada batasan lain. Dan Allah juga mengatakan tentang, maksudnya nanti Anda mungkin dicoba ujian dengan satu minggu penyakit ya, mungkin dengan beberapa hari utang Anda tertunda, atau beberapa tahun belum dibayar misalnya, atau beberapa hari Anda sempat pengangguran, atau beberapa waktu sampai Anda dapat pekerjaan. Misalnya contoh, beberapa saat Anda sempat lapar, dan akhir lapar Anda hilang ya. Maka semua itu teman-teman sekalian akan membuahkan kesabaran dan akan mendatangkan pahala yang melimpah, yang tidak setimpal sebenarnya dengan ujian tersebut. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya orang-orang yang ujiannya sedikit di dunia melihat di akhirat, bagaimana besarnya pahala yang didapatkan dari orang yang ujiannya bertubi-tubi datang kepada, dan dia bersabar melaluinya, maka orang-orang yang sedikit ujiannya ini berharap dikembalikan ke dunia, untuk menggunting-gunting kulit mereka, kalau itu dibolehkan, ini sakit sekali ya, tapi dianggapnya sebagai sebuah musibah, maka mereka bersedia untuk melakukannya.